Saya Sri Mas Tuti, kebetulan saya ngajar di Fakultas Kedokteran Universitas Wahid Hasim, Semarang. Saya ngajar patologi anatomi di sana. Pendidikan saya S1 di Uni Sula dan S2 di Uni Sula juga. Kemudian aktivitas saya selain di Klinik Kecantikan, sehat cantik di Berpusat di Geringsing, juga ada Klinik Rawatinab di Geringsing juga, Baitul Ihsan, dan Rehabilitasi Narkoba. Mudah-mudahan ilmu yang saya dapatkan hari ini bisa membantu para pemakai, terutama yang kecanduan narkoba. Insya Allah mudah-mudahan bisa saya manfaatkan untuk mereka. Seperti itu. Alasan saya untuk mengikuti kelas hari ini adalah ingin menerapkan ilmu hipnosis di klinik saya, terutama untuk tindakan advan. Tindakan advan itu misalnya pemasangan filler, atau menggunakan thread lift atau tanam benang di bawah kulit. Dan ini biasanya kita memang pakai anestesi, cuman sebelum kita anestesi, kebanyakan pasien ada yang takut sebelum kita anestesi duluan. Jadi ini saya harapkan dengan belajar hari ini, bisa membantu saya di klinik memudahkan pekerjaan saya untuk melakukan tindakan advan kepada pasien. Hipnotik halus itu nyaman sekali. Prinsipnya hanya, rumusnya hanya dua tadi itu, itu lebih mudah untuk kita lakukan di lapangan. Untuk sementara ini karena kami belum terbiasa melakukan hipnosis kepada pasien, jadi kadang kami kehabisan kata-kata. Tapi kalau hipnotik halus, itu kayaknya kita lebih mudah untuk melakukan, lebih mudah untuk menolong orang. Yang didapat insya Allah banyak, lebih percaya diri insya Allah nanti saya di klinik untuk tindakan kepada pasien. Kemudian insya Allah bisa membantu beberapa kasus insya Allah, misalnya menghilangkan rasa nyeri atau meringankan rasa nyeri. Kemudian untuk membantu orang-orang yang upreaksi ya, terutama. Sekarang saya sudah tidak bisa diakali sama pasien ya, kalau dulu saya cukup panik kalau ada pasien, apa namanya, tiba-tiba muncul suatu reaksi yang tidak saya inginkan, berteriak-teriak gitu. Dan sekarang saya sudah bisa membedakan mana yang kesurupan, kemasukan jin misalnya itu, ataukah dia upreaksi. Masya Allah, Alhamdulillah, hari ini saya dapat ilmu insya Allah lebih manfaat buat saya dan orang-orang yang ada di sekitar saya. Ternyata hipnosis yang diajarkan oleh Mas Roni ini masuk akal, logis, dan bisa dicerna. Jadi, yang namanya mantra itu tidak ada. Orang kesurupan itu mungkin kalau memang karena jin ya mungkin oke lah, tapi kalau kondisi dia sedang ingin diperhatikan, sehingga muncul suatu reaksi yang tidak diinginkan, mungkin insya Allah sekarang kami bisa mengatasi. Harapan ke depan, sebenarnya pertemuan-pertemuan seperti ini penting ya, terutama untuk para teman-teman sejawat yang di medis ya. Cuman mungkin mereka belum pada tahu fungsi hipnoterapi ya, Mas Roni. Jadi, mereka mungkin sosialisasi ke medis harus lebih ditingkatkan lagi. Seperti itu.